Hai tuh nyala tuh Wow merdus waduh gosong mungkin efek bau-bau 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 ya terpaksa ini mesti ganti blok inverter ya Halo teman-teman selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baiklah teman-teman di video kali ini saya akan memperbaiki satu buah blok modul inverter ya oke buat teman-teman teknisi pastinya kalau yang sering bongkar infocus proyektor pastinya sudah hafal ya ini adalah salah satu blok modul inverter untuk lampu proyektornya ya nah disini saya mendapatkan satu unit infocus mereknya infocus ya n122 1n 1n122 yang mana ini modulnya gosong tuh ya ini kebetulan udah saya lepasin ya tuh ini trapo dan ini padnya padnya ini memakai empat buah nah ini 19n20 ya berarti 19 ampere ya satunya sangat tinggi sekali ya ya sebab memang ini harus apa namanya harus berkualitas sebab ini membutuhkan tenaga ya untuk lampunya ini tapi yang saya herankan kok ini nggak pakai airsing ya oke saya cek bit call shop di toko online ternyata ini lumayan harganya rata-rata kebanyakan di atas 300 sampai 390 tergantung di tokonya itu jual ya ada yang sampai 400 lebih dan kebetulan saya agak apa namanya agak nggak yakin dengan lampunya juga ya di belakang batang itu agak sedikit kalau saya belanjain semua ini kan lumayan jadi saya akan coba ini kita bolongin saja sebelumnya kita cuci ya ini kemarin udah sempat saya korekin saya cuci tapi tetep ketika dipasang ini kebol keluar asap mungkin disini PCB nya induksi ya kita akan coba kita pisahin dengan kabel padnya nanti kita bisa kita pisah ya untuk mencobanya jadi sebelumnya oke kita akan cuci ini ya pakai timer ya tidak nah ini nanti sebelum membolongi atau melubangin ya sebaiknya dipotong dulu nanti kita bisa jadi kita bolongin PCB nya ya kita bolongin dan ini pastikan kita sudah hafal ini ya tuh ini kita bolongin berarti 123 ini juga 123 saya bolong-bolongin jadi ini induksi ya induksi nanti kita tembusin kedepan jangan sampai tegangan tingginya ini mungkin induksi dengan satu dengan yang lainnya tuh ini sampai bolong nih kita bolongin aja teman-teman ya saya foto dulu jalurnya nanti akan kita tunjukkan cara penyambungannya jadi kita mesti kita bisa kalau nggak dipisah nih nggak bakal aja ya ini kita seset dulu nih nih banyak apa namanya benangnya ini PCB nya yang apa ya saya Hai pipis ya semacam apa ini benang ini kita potong kita buang tuh ini kalau nggak dibuang ini yang bikin induksi nih benang ini serabutnya nih Regencia dan selamat menikmati 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 sudah ini kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati